Hai assalamualaikum teman-teman selamat pagi apa kabar kalian semua semoga sehat walafiat ya tidak kurang satu apa jawab pun kalau aku sih sekarang memang lagi perlu teman-teman biasa karena ada hujan ya yang turun beberapa hari ini jadi ya ada-ada perlu begitu nah teman-teman hari ini aku mau membenahi ini nih teman-teman bekas kandang kucingnya aku jadikan apa ini ya gantungan bunga ya aku pengen bikin apa ya vertical garden tapi ini kan sudah ada sebenarnya cuman semeraut dan tanamannya juga kurang terawat jadi aku mau benahi ini nanti bagaimana hasilnya kita lihat oke teman-teman aku mau mulai mau melepaskan pot-pot ini dulu nanti baru aku tata aku rapikan dan tanamannya aku sesuaikan oke teman-teman ikuti aku ya nah teman-teman teman-teman aku sudah mulai menyusun pot-pot untuk vertical garden ini jadi nanti tanamannya aku revisi aku ganti ya dengan yang baru menyesuaikan ini potnya dulu aku tata seperti ini belum selesai teman-teman nanti bisa dilanjutkan lagi teman-teman sebenarnya yang ingin aku pertahankan di vertical garden ini adalah hujaya kusuma teman-teman karena hujaya kusuma itu kalau berbunga ternyata bunganya banyak dan cantik sekali aku membayangkan kalau dia dikumpulkan menjadi satu disini tentu bunganya nanti bermekaran teman-teman akan terlihat sangat cantik gitu teman-teman teman-teman aku sedang menyesuaikan pot-potnya ini terus nanti teman-teman aku lagi sakit lagi peluh nanti setelah itu aku akan ganti tanamannya menyesuaikan jadi potnya dulu dirapikan teman-teman aku berusaha untuk menyesuaikan pot-pot ini biar seragam tadinya aku punya seragam sih tapi karena sudah ada yang rusak sebagian karena kepanasan dan kehujanan jadi aku cari-cari teman-teman mana yang sama aku dekatkan satu sama lain gitu biar enak dilihat untuk sementara beberapa tanaman masih aku biarkan teman-teman nanti sekalian aku mau ganti tanaman yang ada ini yang tidak aku pakai aku pindahkan ke pot yang lain teman-teman tampaknya hari mau hujan deh semoga aja aku sempat menyelesaikan ini ya karena kalau tidak nanti berantakan jadinya teman-teman sekarang aku lagi mencari-cari pot yang kira-kira sama yang bisa di dekatkan satu dengan yang lainnya nah seperti ini kan mereka cukup kompak ya pot-potnya sama semua tinggal nanti aku ganti tanamannya aja oh ya teman-teman kenapa ya juga aku mempertahankan Wijaya Kusuma ini selain cantik bunganya perawatannya ternyata mudah teman-teman dan dia cepat berkembang biak ya daunnya itu cepat rimbun banyak gitu tidak terasa dia tuh ditau-tau aja udah banyak dalam pot nah aku sudah menemukan pot-pot yang cukup seragam tapi tanamannya sepertinya tidak aku pertahankan teman-teman nanti akan aku pindahkan ke pot yang lain mungkin akan aku gantikan dengan lily varis nanti atau tanaman yang lainnya ini aku membersihkan daun apa daun-daun rambutan yang nyelip diantara tanaman Wijaya Kusuma untuk menempelkan pot-pot ini di busi bekas kandang kucing ini teman-teman aku menggunakan kawat kecil atau kalau tidak ada kawat kecil aku juga menggunakan tali ya pokoknya apa aja deh teman-teman yang penting potnya bisa nyantel di busi ini teman-teman Allah wapar hujan teman-teman beras banget jadi aku tidak menyelanjutkan pekerjaan itu baru sampai disitu teman-teman nah baru begini dulu aku tanam-tanam itu baru potnya aja ya aku tutun tanaman itu juga masih ada yang nunggu disitu yang mau menjadikan tanaman Particle Garden masih di situ teman-teman lagi berantakan oke teman-teman nanti kita lanjut lagi ya Allahu akbar teman-teman akhirnya berkah Allah lewat hujan berhenti dan aku bisa melanjutkan pekerjaanku lagi tadi jam kurang lebih ya empat kurang sedikit ya pas asar itu hujan udah reda teman-teman teman-teman sekarang aku sudah tahap menanam ini tanaman epifrinum ya atau siri gading yang kutempatkan kemudian ini tanaman semacam sirih juga ya atau skin dapsus jadi ini aku suka sekali teman-teman coraknya cantik banget ini kalau sudah dia subur ya jadi aku mau tempatkan disini cuma sayang ya teman-teman warna potnya hitam jadi tanamannya jadi kurang jelas maksudnya putih ya tapi gak apa-apa deh mudah-mudahan nanti dia tumbuhnya rimbun sehingga pot hitamnya ketutup sama daunnya yang hijau tua ini tapi nanti ketika dia tumbuh subur aku gak mau biarkan dia panjang nanti teman-teman semua tanaman yang merambat ini aku potong nah disini aku tempatkan semacam siri-sirihan juga ya ini juga cantik karena coraknya itu ada putih-putih seperti itu ada parigatanya nanti aku juga gak biarkan dia gondrong ya aku nanti setelah rimbun kemudian panjang sedikit aku potong nah ini tanaman ini cantik loh teman-teman aku gak tahu nama daerahnya apa nanti aku berharap dia bisa menutupi bagian bawah dari tembok aku yang berlumut itu teman-teman karena disini tidak ada atap jadi kalau kena hujan basah dan karena dia di bawah pohon rambutan jadi kondisinya lembab jadi lumut suka tumbuh dan ini memang sengaja tidak dicat teman-teman temboknya jadi aku mau alami aja nanti aku taruh tanaman-tanaman begini nah kemudian di bagian tengah ini aku tempatkan lili paris teman-teman ada enam pot ya enam pot lili paris ini cukup gampang tumbuhnya dan dia kan termasuk tanaman yang bagus ya untuk bikin udara segar semua tanaman sih bisa bikin udara segar ya tapi katanya lili paris itu bagus sekali dalam hal menyerap karbon dioksida gitu-gitu ya atau udara-udara yang kotor dan dia akan nanti menggantinya dengan oksigen menyerap polutan-polutan yang ada di udara kemudian ini kalau aku ini menyebutnya patah tulang ada juga yang menyebutnya zik-zik-zak siksak nah ini aku suka teman-teman karena dia tidak kaku kadang bisa lurus bisa menjuntai begitu dan tumbuhnya juga gampang ini teman-teman aku mau tempatkan disini nah kemudian di bagian bawahnya juga aku tempatkan tanaman merambat ini juga aku harapan nanti dia bisa menutupin bagian bawah tempat itu nanti sampai di lantainya aku potong termasuk tanaman apa bahasa daerahnya aku gak tahu ini teman-teman yang coklat-coklat ini aku suka juga dan ini gampang juga tumbuhnya teman-teman nah yang terakhir itu adalah hujaya kusuma hujaya kusuma inilah yang aku harapan nanti memberikan epek yang bagus ya dengan bunga-bunganya yang cantik berwarna putih ini teman-teman jadi dia kalau muncul bunganya bisa sampai 5 6 7 gitu teman-teman jadi aku suka banget cuman sebentar biasanya pagi itu masih dapat kita menikmati apalagi kalau cuacanya mendung nanti seiring dengan timbulnya matahari dia akan kuncup nah beginilah hasilnya teman-teman vertical garden ku yang sudah aku revisi tanamannya semoga bisa menginspirasi dan nanti hasilnya cantik sesuai dengan yang aku harapkan ya teman-teman jujur aku suka sekali dengan hasil ke olahan vertical garden ku kali ini teman-teman aku berharap nanti di bagian bawahnya bisa seperti ini teman-teman jadi ketutupan nanti dindingnya oke teman-teman sampai disini dulu videoku jangan lupa di like komen dan di share boleh teman-teman kemudian yang belum subscribe tolong di subscribe ya teman-teman biar aku semangat bikin video-video berikutnya yang sudah subscribe aku ucapkan terima kasih sampai jumpa di videoku berikutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih